Proses evakuasi sejumlah bangkai kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di jalur alternatif Cibubur berlangsung hingga malam hari. Petugas mengerahkan bantuan dari tim gabungan untuk bisa mengeluarkan beberapa motor yang tercepit di kolong truk. Berikut laporan kontributor Cahyat Supyatna dari lokasi kejadian. Kita lihat suasana di sekitar petugas juga masih sedang melakukan evakuasi dengan alat seadanya sambil melunggu alat berat datang untuk evakuasi truk tanki yang masih terdapat di sini. Dan bisa kita lihat di bawah truk tanki ini masih terdapat dua unit sepeda motor yang masih terjepit. Nah kita lihat saat ini petugas sedang melakukan evakuasi dengan mencoba untuk menarik kendaraan yang masih terjepit di dalam, di bawah truk tanki Pertamina ini. Petugas saat ini dibantu dengan tim dan kar dan relawan yang lainnya mencoba untuk mengevakuasi kendaraan roda dua yang masih terjepit di bawah truk Pertamina. Nah truk Pertamina ini membawa dan masih membawa bahan bakar, ini masing-masing yang dilakukan oleh petugas dari penghubungan. Terima kasih telah salah satu visual yang belum melihatkan bagaimana petugas penghubungan dari TNI Poli dibantu dengan daftar dan tim penghubungan. Yang mengevakuasi bankai motor yang masih terjepit di bawah truk Pertamina yang mengalami kecelakaan daripada kukul 4 karetan.